Sintayong kirim pesan untuk supporter timnas Indonesia. Hongkong dan Lebanon tiru timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Aji Santoso berharap Marcelino Ferdinand tak segera gabung timnas. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Media Viet Nampung dan menulis sudara pelatih yang menjadi lawan berat Pak Hangso. Salah satunya media tersebut menyebut pelatih Thailand Alexandre Paul King. Menjadi rival utama usai mengalahkan Vietnam di partai final Piala AFF 2022. Sedangkan awal Sintayong tidak disebutkan dalam daftar tersebut. Lantaran timnas Indonesia di bawah arahan ex-pelatih Korea Selatan itu tidak pernah menang melawan Pak dan timnas Vietnam. Padahal dilansir dari transfer market, Sintayong pernah mencatatkan delapan kemenangan melawan Pak Hangso saat masih melatih klub di negeri Gingseng. Anggota Komisi Eksekutif PSSI Vivian Cahyani menyebut PSSI masih menunggu hasil laporan evaluasi pelatih timnas Indonesia Sintayong dari Direktur Teknik PSSI Indra Shafri. Vivian menjelaskan hingga kini Indra Shafri maupun manajer timnas belum juga memberikan hasil evaluasi Sintayong. PSSI menuturkan Sintayong diharapkan dapat mempersembahkan prestasi untuk Indonesia. Sebab kontrak dari pelatih asal Korea Selatan itu akan habis pada akhir 2023. Sint Patinawa telah menerima ke Pres Presiden dan tinggal menjalani sumpah WNI untuk bisa debut bersama timnas Indonesia. Namun hal tersebut urung terjadi. Direktur Tek PSSI Indra Shafri mengaku bahwa saat ini PSSI masih menunggu waktu yang tepat untuk Sintayong datang ke Indonesia. Sementara itu tiga nama pemain lain yang bakal dinaturalisasi yakni Ifar Jenner, Justin Hapnar, dan Rafael Strik juga tengah diproses. Dipastikan untuk naturalisasi masih empat pemain yakni tiga pemain keturunan untuk timnas U20 dan Sint untuk timnas senior. Dua timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dan Rizky Rido tampil gemilang bersama klubnya. Persibaya Surabaya kalah menghadapi Persita Tangrang dalam lanjutan kompetisi BRI Liga 1. Usai pembeli timnas keduanya menjadi kunci kemenangan 5-0 di laga tersebut. Marcelino Ferdinand mampu mencetak dua gol. Bahkan gol pertamanya tercipta sangat indah via tendangan roket dari luar kotak penalti. Sedangkan Rizky Rido menorehkan satu gol cantik lewat tendangan bebas. Kemenangan tersebut membuat Persibaya naik ke posisi delapan di kelas mensementara BRI Liga 1 dengan 25 angka. Pelatih Persibaya Surabaya Aji Santoso berharap Marcelino Ferdinand tak cepat-cepat kembali memperkuat timnas. Aji Santoso menyebut Marcelino menjadi kunci utama Persibaya saat ini. Dengan Marcelino, Aji Santoso meyakini Persibaya mampu tampil impresif. Hal itu terbukti lewat kemenangan telak atas Persibaya. Untuk itu, Aji Santoso bertekad memaksimalkan peran Marcelino dalam waktu singkat. Sebab pada awal Februari, Marcelino hampir dipastikan mengikuti TC timnas U20 jelang piala Asia U20 yang datang. Pemain naturalisasi Sandi Walsh angkat bicara soal kegagalan debutnya di timnas Indonesia pada piala AFF 2022 lalu. Sandi Walsh mengungkapkan fakta bahwa dia sejatinya diizinkan klubnya untuk bermain di tiga laga awal pada babak grup piala AFF 2022. Namun, Sintayong menginginkan lebih. Pada akhirnya, Sintayong memilih untuk tidak memasukkan Sandi ke daftar squad final timnas Indonesia karena hal tersebut. FIFA Mids Day Maret mendatang kemungkinan besar akan menjadi debut pemain keturunan Belanda itu bersama squad Garuda. Sandi Walsh telah berniat membela timnas Indonesia sejak 2017 silam. Sandi Walsh menjelaskan Simon McMenemy merupakan orang pertama yang mengontak Sandi Walsh di masa lalu. Sayangnya, PSSI memecat Simon McMenemy dari kursi kepelatihan. Tak hanya itu, federasi juga mengalami pergantian penggurus. Hal itu sempat mengakibatkan nasib naturalisasi Sandi Walsh menggantung. Namun, kini Sandi akhirnya bisa mewujudkan mimpi membela timnas Indonesia dan bakal menjadi andalan utama di Piala Asia 2023. Fenomena pemain naturalisasi jadi perhatian publik sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ada yang pro namun tak sedikit kontra dengan pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Namun, tidak hanya timnas Indonesia yang gencar melakukan proses naturalisasi kepada pemain keturunan. Sejumlah tim yang menjadi kontestan di Piala Asia 2023 juga banyak diperkuat oleh pemain naturalisasi. Kabar terbaru menyebutkan timnas Hong Kong bakal dihuni oleh pemain yang mayoritas, bukan talenta asli. Sedangkan rival lainnya yakni Lebanon mempunyai sejumlah pemain keturunan dari Meksiko. Bersama media Korea Selatan Nevar, Sintayang menepis kabar miringnya di Indonesia. Eksploti timnas Korea Selatan tersebut memuji supporter timnas Garuda yang menurutnya sangat luar biasa. Sintayang mengaku terpukau ketika para supporter selalu meneriakan namanya. Sintayang mengatakan ingin membalas dukungan supporter timnas Indonesia dengan membawa tim Garuda berjaya. Keinginan untuk membalas dukungan mereka semakin tumbuh. Tidak ada penggemar seperti ini dimanapun. Bersatuan sepak bola seluruh Indonesia juga mengirim kepercayaan yang tak tergoyakan. Kata Sintayang Mohamad Iriawan atau yang akrab di Sapa Iwan Bule memastikan diri tak akan menjadi ketum PSSI periode selanjutnya. Iwan Bule menyebut hampir semua program yang disusun terwujud hanya sejauh training center belum bisa direalisasikan. Pernyataan Iwan Bule tersebut lantas tak luput dari sorotan kalangan penggemar sepak bola tanah air dan para netizen Indonesia. Banyak yang menyebut belum terrealisasikannya training center timnas lantaran joceran ke pengurusan PSSI saat ini. Penyiar dan komentator olahraga Jerry Arvino menyebut ketua umum PSSI yang baru harus berfokus ke pembinaan sepak bola sejak dini hingga pembinaan kualitas timnas Indonesia. Jerry Arvino mengaku pentingnya ketua umum PSSI mendatang untuk bisa memberikan perubahan dalam pembinaan talenta sejak dini. Regulasi, kompetisi yang semakin profesional dan sehat. Tim nasional yang berkualitas, keamanan stadion, serta manajemen kerumunan atau penonton. Tokyo Verdi resmi memperpanjang kontrak punggawa timnas Indonesia Pratama Arhan. Meski tidak memberikan durasi kontrak secara detail, namun klub Liga 2 Jepang itu memberikan kontrak baru bagi Arhan pada musim 2023. Ex-punggawa PSIS Semarang itu pun bertekad untuk bisa tampil maksimal kali ini. Tekad tersebut sekaligus menjadi harapannya untuk bisa mendapatkan menit bermain lebih kali ini. Sebagai mana diketahui, Arhan telah bergabung dengan Perdi sejak Maret 2022 dan kurang mendapatkan menit bermain pada musim lalu. Spaso memiliki kisah pilu kehidupan setelah ditinggal istrinya yang bernama Lely Arius Spasocevic untuk selama-lamanya. Lely merupakan orang bugis asli Makassar. Keduanya bertemu di Makassar saat Spaso tengah memperkuat PSM Makassar. Melalui Instagramnya, Spaso mengunggah foto cantik sang istri dengan mengatakan tentang janji yang akan dia wujudkan. Sementara itu, Spaso rela menjadi warga negara Indonesia dan melepas statusnya sebagai warga negara Montenegro pada 2017 lalu. Dari pernikahan Spaso dan Lely, mereka dikaruniai dua orang anak bernama Dragan Spasocevic dan Irina Spasocevic. Munculnya nama bambang pamukas ke dalam daftar caketum PSSI mendapat berbagai macam reaksi. Salah satunya dari ex-pelatihnya di Persija, Stefano Kugura. Pelatih asal Brazil tersebut memberikan dukungan kepada ex-anak asalnya itu. Teko menilai bahwa BP menjadi orang yang tepat karena dirinya paham betul karakter dan sosok legenda timnas Indonesia tersebut. Dengan pengalaman berkipra di persepak bolaan Indonesia selama kurang lebih 20 tahun, serta kepemimpinannya sebagai pemain dan manajer menjadi nilai tambah menurut Teko. Presiden Klub Madura United, Aksanul Khosasi, meminta PSSI mencabut namanya dari daftar bagal calon komite eksekutif PSSI. Permintaan itu disampaikan langsung oleh Aksanul kepada sekjen PSSI Yunus Nusi. Aksanul menyatakan tidak ingin bergabung di dalam internal kepengurusan PSSI periode 2023 hingga 2027. Aksanul mengaku mendapatkan kabar bahwa ada lima pemilik suara atau footers yang mendukungnya sebagai anggota EXCO. Namun dia menegaskan tidak memiliki minat untuk masuk ke dalam lingkup organisasi badan sepak bola nasional untuk saat ini. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News edisi dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!